Intro Ya, selamat datang di channel saya Dilabai Pratama Untuk video kali ini Saya akan Membahas atau Membuat tutorial Tentang cara membuat Animasi 2 dimensi Yang sangat Singkat Jadi sangat singkat Karena apa? Karena kalau Ya, saya yakin Kalau kalian ingin membuat animasi Sebenarnya prosesnya ribet Ya, prosesnya ribet Tapi kalau kalian ingin Membuat animasi dengan cara yang cepat Itu bisa, ya misalkan Animasi-animasi yang Selama ini populer di Indonesia Katakanlah Animasi dalam pelo Atau animasi nopal Ocong, si ocong Terus kemudian Dan Seng Kleckman Dan lain-lain Nah, itu Kita bisa membuat Karya animasi 2 dimensi Seperti itu dengan Teknik yang sangat cepat Ya, sangat cepat Karena sebenarnya Kalau animasi itu Kalian lihat di Film-film ya Seperti Dragon Ball Mungkin Naruto Itu prosesnya lama Jadi memang Tutorial yang akan saya Buat ini Khusus untuk kalian Yang memang Dari segi yang tidak Tidak sabar Tidak sabar Ingin animasi yang kalian Buat ini cepat selesai Oke Langsung saja Saya akan membahas Untuk persiapan Ketika kita akan Membuat animasi Nah, di Produksi itu Ada proses Praproduksi Nah, di Praproduksi ini Kita harus Menyiapkan Elemen-elemen Yang dibutuhkan Untuk membuat Animasi 2 dimensi itu Ya Yang paling Krusial Atau yang paling Dasar Ya Yang perlu anda Siapkan Atau kalian siapkan Ini adalah Ide cerita Nah Ide cerita Ini harus Kalian buat Semenarik mungkin Ya Biar Apa Biar Penonton Penonton Atau netizen Yang menikmati Karya kalian ini Akan terhibur Ya Karena animasi ini Sifatnya menghibur Menghibur penonton Jadi Di samping Menghibur Animasi Dua dimensi Yang akan Kalian buat Ini harus Mempunyai Daya tarik Yang tinggi Nah Daya tarik Yang tinggi Ini kalian Akan butuhkan Untuk Kalian nanti Bisa mendapatkan Viewer Atau subscribe Yang banyak Ya Oke Langsung saja Yang pertama Ide cerita Ide cerita ini Ada beragam Ya Ada beragam Entah itu cerita Horror Atau mungkin Cerita yang humor Ya Atau cerita yang Ya Yang romantis Tapi memang Kebanyakan Menurut saya Karena saya Mempelajari Selera Selera Netizen Ya Atau penonton Itu cenderung Lebih banyak Yang kontennya Humor Atau yang lucu Ya Karena sifatnya Yaitu tadi Yang Menghibur Ya Ceritanya Tidak usah Panjang-panjang Jadi hanya Skecha saja Skecha itu Maksudnya ya Cerita yang Pendek ya Mungkin Durasi Sekitar Dua menit Atau tiga menit Selesai Jadi tidak Tidak seperti Cerita-cerita Animasi Yang bersambung Kayak di TV-TV itu Ya Kalau kalian Tidak sabar Tidak bisa Kalian membuat Animasi Seperti itu Tapi kalau kalian Buatnya animasi Berupa skecha Ya Dalam arti Hanya video pendek Dengan durasi singkat Antara Satu menit Dua menit Atau mungkin Tiga menit Nah itu Kalian bisa Membuat Berdasarkan Tutorial Yang saya Buat Kali ini Ya Oke langsung saja Cerita ya Sekali lagi cerita Itu yang perlu Kalian buat Dan Setelah itu Kalian Coba Membuat Dialog Karena Di cerita itu kan Pasti ada karakter Nah karakter ini Mungkin ya Mungkin Tidak Hanya Satu Tapi juga Dua Atau Tiga karakter Atau Tiga tokoh Tiga tokoh Ini nanti Saya yakin Kalau kalian Buat kan Ada Ada dialognya Dialognya Ini dialognya Dialognya juga Kalian Buat Misalkan Si A Si B Atau si C Atau tiga-tiganya Ini nanti Di animasi ini Saling bertemu Dan saling Bicara Seperti itu Terus yang Kamu siapkan Juga Suara Dabbing Jadi Dabbing Percakapan Antara Dialog-dialog Ketiga Ya Paling tidak Tiga lah Tiga karakter Karakter ini Beragam Ada karakter utama Kalian Boleh Atau Bebas Menentukan Karakter utamanya Itu yang Seperti apa Mungkin Yang konyol Atau mungkin Karakter Anak Kecil Atau Karakter Orang Dewasa Atau Karakter Ibu-ibu Ya Karakter Gadis Cewek Ya Itu Macem-macem Dan Kalau Misalkan Tokohnya Seperti itu Maka Kalian Harus Punya Rekaman Suara Dabbing Misalkan Ya Kalau Misalkan Kalian Bisa Berdialog Layaknya Tokoh utama Terus Lawan Kalian Bicara Nah Itu Paling Tidak Suaranya Tidak Tidak Boleh sama Dengan Karakter Yang Utama Jadi Harus Ada Pembeda Ini Bisa Kalian Sikapi Dengan Kalian Memanfaatkan Teman Kalian Untuk Bicara Misalkan Teman Kalian Yang Perawakannya Mungkin Tinggi Besar Itu Mungkin Bisa Dijadikan Tokoh Tokoh Karakter Yang Gemuk Yang Gemuk Besar Terus Kalau Misalkan Karakter Ada Karakter Buguru Karena Buguru Ini Kan Wanita Mau Nggak Mau Kalian Juga Harus Membuat Atau Mengajak Orang Tua Untuk Berdialog Seperti Itu Dan Kamu Rekam Kalau Dadis Cewek Itu Tadi Kalian Harus Meminjam Atau Minimal Kalau Kalian Punya Adik Cewek Bisa Dimanfaatkan Untuk Pengambilan Suara Gitu Ya Terus Yang Berikutnya Karakter Karakter Ini Harus Ekspresinya Harus Tampak Ya Karena Animasi Dua Dimensi Itu Kekuatannya Ada Di Ekspresi Sekali Lagi Kekuatan Utamanya Ada Di Ekspresi Dan Ekspresi Ini Memang Jarang Terlihat Kalau Kalian Lihat Atau Nonton Animasi 3D Terkadang Ekspresinya Tidak Tidak Se-Ekstrim Atau Se-Hyperbola Yang Animasi 2D Gitu Terus Berikutnya Kalian Nanti Akan Membuat Storyboard Storyboard Itu Kayak Skeksa Panel Per-Panel Panel Per-Panel Itu Nanti Kita 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 Akan Tahu Skeksa Skeksa Kasar Animasi Yang Kita Buat Biasanya Cut Per-Cut Misalkan Saya Ngomong Disini Ini Satu Cut Terus Nanti Ada Teman Saya Yang Menanggapi Bicara Saya Misalkan Ini Teman Saya Ini Nanti Ada Cut Lagi Jadi Per-Cut Itu Tampilan Tampilan Jadi Animasinya Misalkan Dua orang Ngobrol Ngobrol A Ini B Nanti Di-Zoom Hanya A Nah Ini Cut 2 Yang Ini Kan Tadi Cut 1 Ini Cut 2 Terus Ini Yang Cut 3 Ya Seperti Itu Ya Sebenarnya Cukup Sederhana Kalau Kalian Membuat Animasi Yang Nanti Mengikuti Tutorial Saya Ini Terus Berikutnya Kalian Menyiapkan Apa Istilahnya Gambar Background Yang Ingin Kalian Buat Nah Gambar Background Ini Memang Krusial Karena Kalian Nanti Membuat Gambar Latar Belakang Ibaratnya Kalau Saya Karakter Animasinya Ya Seperti Ini Background Ya Ini Dan Background Ini Sifatnya Diam Diam Dan Memang Kalau Di Animasi 2D Ini Background Mati Jadi Kalian Hanya Buat Gambar PNG Atau JPEG Bisa Kalian Buat Di Media Dari Adobe Photoshop Atau Mungkin Adobe Animate Ya Itu Boleh Atau Adobe Flash Juga Sama Saja Kalau Saya Pribadi Pakainya Adobe Animate Jadi Lebih Apa Lebih Mempersingkat Waktu Jadi Karya Yang Saya Kerjakan Ini Bisa Lebih Cepat Ya Tapi Memang Basis Dari Kedua Software Ini Itu Beda Kalau Kalian Sukanya Yang Yang Background Cenderung Cenderung Banyak Warna Gradasi Atau Nuansa Lebih Baik Pakai Adobe Photoshop Tapi Kalau Kalian Sukanya Yang Background Background Vector Maka Kalian Bisa Memanfaatkan Adobe Animate Atau Mungkin Corel Atau Mungkin Adobe Illustrator Ibaratnya Itu Karena Basisnya Sama 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 Vector Beda Lagi Kalau Bitmap Terus Kalau Software Bitmap Selain Photoshop Itu Juga Ada Misalkan Pentool SAI Itu Juga Bisa Oke Langsung Saja Ini Saya Akan Menjelaskan Tutorial Singkat Bagi Pemula Bagi Pemula Seperti Kalian Yang Ingin Menekuni Animasi Dua Dimensi Oke Gitu Saja Dari Saya Ini Nanti Akan Saya Rekam Aktivitas Di Laptop Nah Yang Perlu Kalian Siapkan Juga Alatnya Tentu Saja Laptop Dengan Software Minimal Ada Tiga Minimal Ada Software Yang Adobe Photoshop Untuk Membuat Background Tadi Terus Kemudian Ada Ini Ada Adobe Animate Itu Untuk Kalian Membuat Pergerakan Atau Sketch Kasar Seperti Itu Terus Satu Lagi Adobe Premiere Pro Jadi Ini Software Untuk Sebenarnya Untuk Mengedit Video Kalau Versinya Pak Versinya Kalau Saya Cenderung Pakainya Yang Kalau Photoshop Sama Animate Animate Itu CC Itu Tidak Masalah Tapi Kalau Saya Untuk Software Adobe Premiere Pro Ini Saya Lebih Menyarankan Kalian Pakai CS6 Kenapa CS6 Karena Ada Ini Ada Fitur Khusus Karena Di CS6 Ini Video Yang Berformat SWF Jadi Yang Dihasilkan Dari Adobe Animate Ini Bisa Masuk Di Sana Jadi Lebih Ya Bisa Dikatakan Lebih Ringan Kalau Kalian Pakainya Adobe Premiere Pro Yang Versi CC Itu Mau Nggak Mau Kalian Harus Untuk Animasinya Kalian Harus Menggunakan Format File PNG Sequence Seperti Itu Oke Langsung Saja Ini Saya Saya Cut Dulu Sampai Disini Nanti Saya Akan Lanjutkan Di Tutorial Yang Di Dalam Laptop Oke Oke Gitu Dulu Langsung Kita Buat Tutorialnya Oke Ya Ini Tampilan Dari Adobe Animate Yang Saya Gunakan Untuk Membuat Animasi Dua Dimensi Tampilannya Seperti Ini Terus Untuk Pemula Bagi Kalian Yang Pemula Atau Belum Tahu Sama Sekali Tentang Adobe Animate Kalian Nanti Bisa Membuat Dokumen Baru Ada Di Create New Create New Itu Di Tengah Di Tengah Dan Sebelumnya Ini Saya Jelaskan Ini Animate CC 2015 Yang Saya Gunakan Create New Ada Di Sini Kalian Pilih Yang Action Script 3 Seperti Ini Tinggal Klik Nanti Akan Muncul Dokumen Baru Kalian Ada Canvas Canvas Kalau Di Sini Default Warnanya Putih Dan Itu Bisa Kalian Setting Seperti Ini Terus Untuk Langkah Pertama Ketika Kalian Membuat Canvas Baru Seperti Ini Bisa Di Zoom Zoom Nya Hampir Sama Dengan Adobe Sama Saja Ini Nanti Kalian Sebelum Membuat Animasi Seperti 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 Yang Kita Buat Kalian Nanti Bisa Menentukan Atau Klik Properties Ini Dimensinya Bisa Kalian Atur Jadi FPS Di Setting Terus Kemudian Dimensinya Ini Ada Weight Ada Height Itu Panjang Kali Lebarnya Jadi Saya Membuatnya HD 1280 Disini 720 Ini Standart HD Oke Seperti Ini Agak Kecil Tapi Tidak Apa Terus Langkah Ke Atau Berikutnya Ini Nanti Kita Biar Tidak Bingung Biar Tidak Bingung Kalian Nanti Memunculkan Garis Atau Rulernya Ada Di View Pilih Ruler Nanti Ada Garis Di Atas Maupun Di Samping Garis Ini Bisa Kalian Klik Drag Atau Klik Seret Ada Dua Garis Nah Disini Bisa Kalian Tarik Seperti Ini Yang Samping Juga Sama Jadi Ini Saya Tarik Dua Terus Disini Juga Dua Nah Sebelum Itu Kalian Setting Dulu Disini Ada Selection Tool Kalian Klik Saja Klik Dua Kali Ini Atur Ini 0 Karena Garisnya Kita Awali Dari 0 Pixel Nanti Akan 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 Terletak Di Batas Itu Tinggal OK Atau Enter Nanti Garis Yang Yang Kalian Ketik 0 Itu Tadi Akan Sampai Di Batas Terkecil Dari Pixel Tadi Ini Juga Sama Karena Lebarnya 720 Ini Saya Ketik 720 Satuannya Pixel Aja Oke Jadi Ada Garis Batas Di Atas Maupun Di Bawah Terus Yang Dari Samping Juga Sama Kita Awali Dari 0 Dulu 0 Kemudian Oke Satu Lagi 1280 Ya Karena HD Ukuran HD Itu Seperti Itu 1280 Tinggal Oke Jadi Disini Sudah Batasnya Sudah Ada Ya Ibaratnya Seperti Apa Kok Fungsinya Kita Batasi Seperti Ini Biar Kalian Nanti Tidak Bingung Ya Tidak Bingung Kalian Intinya Boleh Membuat Gambar Itu Di Luar Batas Yang Sudah Ditentukan Ini Tapi Tetap Saja Tampilannya Ketika Jadi Atau Videonya Jadi Maka Yang Terlihat Hanya Di Di Sini Di Kanvas Ini Dan Ini Bisa Kalian Preview Ya Bisa Kalian Preview Control Enter Ya Disini Tes Nah Jadinya Seperti Ini SBF Jadi Kenapa Kok Polos Ini Polos Tidak Apa Karena Belum Ada Gambarnya Sama Sekali Ya Seperti Itu Terus Langkah Berikutnya Kalian Ini Ini Sebenarnya Saya Saya Jelaskan Tool Tool Yang Saya Pak Disini Ada Timeline Saya Jelaskan Timeline Dulu Timeline Ini Berisi Layar Jadi Layar Yang Kita Buat Terus Kemudian Ada Frame Ya Ada Ini Ada Tombol Tombol Untuk Animasi Atau Mungkin Union Skin Dan Lain Lain Ya Terus Ini Ada Untuk Memperbesar Frame Ya Oke Langsung Saja Ini Kita Pilih Ini Sebenarnya Tool Sangat Sederhana Saya Biasanya Hanya Menggunakan Atau Familiar Menggunakan Brush Nah Disini Ada Banyak Saya Pilihnya Yang Cenderung Yang Brush Ya Atau Surkatnya B Ini Memang Kalau Saya Gambar Ya Memang Warnanya Putih Tidak Kelihatan Tapi Tidak Apa Disini Saya Jelaskan Brush Ya Ini Brushnya Yang Default Kalian Nanti Bisa Setting Disini Ada Ada Namanya Use Pressure Use Pressure Ini Berfungsi Agar Garis Yang Kalian Buat Ini Bisa Tebal Tipis Seperti Itu Nah Disini Kalau Kalian Pilih Brush Otomatis Disini Akan Ada Fill Warna Fill Karena Ini Saya Tidak Bisa Menggambar Karena Warnanya Putih Sama Dengan Background Maka Fill Colour Akan Saya Ubah Warnanya Terserah Kalian Kalau Saya Biasanya Kalau Pertama Kali Saya Pakainya Untuk Buat Sketch Pakainya Warna Abu Ini Tinggal Ini Saya Jelaskan Dulu Kenapa Harus Pakai Band Pressure Ini Band Pressure Ini Bisa Kalian Setting Ketebalan Garisnya Ada Disini Kalau Kalian Tarik Ke Kanan Maka Maka Akan Semakin Besar Pen Kalian Misalkan Seperti Ini Ini Saya Pakai Use Pressure Ini Saya Matikan Dulu Saya Buat Garis Kalau Tanpa Use Pressure Garisnya Akan Statis Ketebalannya Tidak Ada Tapi Kalau Saya Pakai Pen Pressure Seperti Ini Ada Tebal Tipis Jadi Ibaratnya Ketika Hampir Mirip Ketika Kalian Menggambar Menggunakan Spidol Atau Mungkin Kuas Jadi Garisnya Lebih Ekspresif Seperti Ini Gitu Ya Sudah Tau Ya Ini Menarik Oke Saya Hapus Dulu Nah Kita Awali Membuat Sketch Dulu Di Layar 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 Ini Bisa Kalian Rename Klik Dua Kali Saja Misalkan Sketch Nah Terus Kita Buat Sketch Sanya Dulu Saya Pakainya Warna Yang C Semua Kodenya C 6 Kali Biasa Saya Gunakan Untuk Membuat Sketch Secara Ya Secara Kasar Settingan Brush Nggak Usah Terlalu Tebal Tebal Kita Tinggal Membuat Seperti Ini Saja Nah Sketch Sanya Ya Kalau Saya Ini Membuat Kepala Nah Membuat Kepala Ini Kan Harus Ada Sketch Sebelum Kita Beri Garis Tepi Atau Outline Hitam Ya Seperti Ini Ya Ya Kira-kira Seperti Itu Ya Ini Ini Pengantar Pengantar Pembuatan Atau Tutorial Pembuatan Animasi Tuti Yang Sederhana Oke Saran Saya Jangan Di Jangan Lupa Untuk Save Dulu Dokumen Kalian Karena Percuma Sampai Jauh Ini Kalau Kalian Buat Animasi Tanpa Di Save Itu Nanti Kalian Yang Rugi Ya Sederhana Terima kasih telah menonton!